Dan ini memang menjadi PR se-Gor Tegas Selatan. Akses kita bicara emang cuma bisa dikenakan kendaraan pribadi. Ya, experience nonton di sana juga nggak menyenangkan. Kita kehilangan Jogja ya, kehilangan UNY, kehilangan Among Rogo. Itu gore-gore yang layak ya. Sayang hilang, terus juga momentum kayak Final Four dulu. Udah nggak ada lagi magis-magisnya. Ke depannya balik lagi yang Jakarta mampu untuk main di... Provider anak-anak SMD bisa. Welcome back to Futsal Talk. Bersama gue Riza Pradita dan juga Coach Donzol. Untuk membahas hal-hal menarik seputar dunia futsal. Kalau lu nggak semangat sih guys? Belum makan siang. Kan sebelum siaran udah makan tadi. Itu pagi soalnya ya? Jatah pagi. Dan di episode ini Coach kita bakal membahas tentang GOR. Karena di pekan-pekan awal Liga Futsal Profesional memang salah satu hal yang paling banyak menjadi perbincangan adalah seputar GOR. Dimana di dua pekan awal dilaksanakan di GOR Tegal Selatan, kemudian pekan ketiga di GOR UNESA. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya Coach. Sebenarnya verifikasinya tuh harusnya seperti apa. Kemudian barometernya apa saja buat sebuah GOR bisa menjadi tuan rumah. Mungkin lu dulu pernah tahu dan bisa dikasih sedikit lah infonya soal hal-hal tersebut. Gue udah lama nggak ketemu sama GOR sebetulnya? Kenapa tuh? Lagi ngurusin toko? Oh GORO! Kalau bicara GOR Futsal di Indonesia itu ada satu kalimat yang selalu gue percaya bahwa Indonesia itu cuma bisa bikin, nggak bisa ngerawat. Ya itu nggak di GOR doang ya? Nggak, nggak. Ini gue bicara GOR dulu konteks itu. Artinya gini, pembangunan GOR gue beberapa dari dua ribu berapa berarti gue. Lu juga yang kampus gue aja yang bikin lu tadinya. Iya, iya, iya. Tapi pas dibikin beda sama yang lu mau kan? Iya. Ya udahlah ngebahas sama kampus lagi. Tapi yang pasti gini, yang pasti kalau gue melihat memang di Indonesia itu peruntukan GOR itu sebenarnya bukan yang GOR-GOR lama. Itu memang untuk basket. Ya. Dulu di Fuma main di GOR Otista, lalu GOR Ciracas, secara panjang dan lebarnya dimensinya juga kurang. Kalau untuk futsal kurang ya? Kurang. Dan bahkan di Jakarta itu sebelum ada GOR UNJ, setelah mereka rampung di renovasi, dibangun lah. GOR renovasi tuh mah, dibangun, dibangun ulang. Ya itu hanya popkey yang layak. Pasar Minggu gede juga? GOR Pasar Minggu tapi secara jarak out, ya garis out, sama tembok tuh agak mepet. Kan pernah kan waktu itu Liga Mahasiswa juga di sana, PR lah. Bahkan FFI U20 pertama tuh di sana kalau nggak salah. Iya bener. Dan gue menganggap bahwa memang GOR-GOR yang sifatnya dimiliki sama pemerintah di, gue lihat memang ya diperuntukannya kebanyakan untuk basket, volleyball, tankis. Saat itu belum ada futsal mungkin ya. Jadi mereka tidak terlalu banyak membangun dengan ukuran futsal secara standar 2040. Dan itu yang membuat futsal agak sedikit kesulitan kalau secara idealnya pertandingan yang digunakan. Popkey pernah jadi tuan rumah si Gims, ya. Tenis indoor pernah jadi kualifikasi padahal kurang panjangnya. Kurang itu panjangnya. Tenis indoor itu kotak doang, ya. Jadi... Oh, secara size-nya size tenis emangnya ya? Panjangnya kurang. Kalau nggak salah antara tembok sama gawang itu waktu itu cuma 1 meter setengah kalau nggak salah. Jadi secara keselamatan juga sebenarnya nggak layak, gitu. Tapi saat itu mungkin standar minimal masih bisa didapat, gitu. Ya kalau turnamen internasional mungkin yang ideal pas di Jogja, ya. Itu di GOR among Rugo dan UNJ, ya. UNJ, betul. Itu sempat ada dua event internasional, ya. AFF sama AFC Champions League, ya. Buat klub waktu itu. Buat klub saat mesunggun juara, ya. Iya, benar. Sama sebenarnya UNESA itu juga garisnya itu 2542, kalau nggak salah salah. Kalau misalnya nggak pakai karpet, ya. Iya. Jadi yang emang udah ada di GOR itu 2542. Dan sebenarnya UNESA juga salah satu GOR yang emang diperuntukkan untuk futsal, sebenarnya. Ya, mungkin kita bakal ngebahas satu-satu kali, Coach, ya. GOR-GOR yang dipakai buat Liga Futsal Profesional tahun ini. Karena ini juga menarik sebenarnya. Dari 21 pekan, hanya ada 7 GOR yang digunakan. Ini kan artinya banyak pengulangan juga sebenarnya. Tapi kita bakal bahas satu-satu. Barometer yang akan kita gunakan ada tiga. Ini berdasarkan pengalaman kita pernah ke GOR atau mungkin yang belum pernah dari cerita orang-orang lain yang pernah ke GOR tersebut, ya. Barometer tiga, sarana dan prasarana GOR. Kemudian akses penonton buat bisa ke GOR dan juga animo penonton di sekitar. Yang mungkin jadi pertimbangan buat memilih GOR tersebut. Yang pertama bakal kita bahas adalah GOR Tegal Selatan. Ini GOR yang paling banyak akan menjadi tuan rumah di Liga Futsal Profesional musim ini. Tapi baru dua pekan berjalan, ini sudah banyak kontroversi. Dari mulai akses ke GOR-nya susah, katanya. Kemudian juga sempat bocor di pekan kedua. Nah ini kalau lo lihat, GOR Tegal sebenarnya sudah memenuhi komponen-komponen buat jadi tuan rumah nggak sih, Coach? Ya kalau, sebenarnya kita udah bahas ya. Kalau bicara GOR Tegal Selatan. Ini kita barometernya nggak ada murah atau mahalnya GOR-nya. Ini kita hapusin dulu aja, Coach. Tapi kalau secara hal-hal yang ideal, menurut lo ideal nggak? Ya, ruang gantinya kecil. Terus posessioning-nya juga. Kan biasanya kan lo tuh standar itu harus punya empat ruang ganti. Ya. Jadi pas yang ini masih dipakai, yang masuk beda lagi ya? Yang sedang bertanding sama yang akan bertanding. Itu harusnya seperti itu. Kalau nggak salah itu juga tidak mencukupi. Dan harus ada satu tempat untuk transit ya disebutnya ya. Untuk tim yang baru datang nanti untuk bergantian. Dan ini memang menjadi PR se GOR Tegal Selatan. Akses kita bicara emang cuma bisa gunakan kendaraan pribadi. Jadi area-nya juga bukan nggak terlalu tengah-tengah kota banget kalau menurut gue. Gue pernah kesana cuma satu kali apa ya. Ini mau penonton juga, ya experience nonton di sana juga nggak menyenangkan. Lo posisi di belakang itu nggak bakal bisa ngelihat ke lapangan. Jadi bukan cuma penonton dari tribun nggak bisa ngelihat lapangan secara jelas ya. Karena ada beberapa garis yang kemudian ketutupan. Tapi secara kamera broadcast juga. Setuju. Secara kamera ini nggak bener-bener kelihatan angle pertandingannya ya. Betul. Ada beberapa titik bahkan ya misalnya kayak kalingan dengan apa, railing ya. Atau kadang-kadang tuh kalau gue lihat tuh dari layar MNC tuh. Ada penonton yang lagi nonton palanya kelihatan gitu kan. Agak aneh sih gitu diusir terus diusir. Ada gue bahkan Bagus Himawan pernah kesut. Terus ada pelatih dari Kerawang, si Reja juga kesut. Gue sampe tau. Gue liat orang aja liat pelatih belakangnya, gue tau nih siapa nih. Kupingnya doang masuk, gue tau ya. Ya tapi dari semua hal yang udah lo sebutin Coach. Mungkin kalau lo ngeret nih, Gor Tegal Selatan dari 1 sampai 10. Menurut lo berapa nilainya? 6. 6? 6 tuh karena murah juga. Itu karena diskon ya? Iya. Gue juga sih nggak jauh dari itu sih. Menurut gue 5 per 10 lah. Jadi... Jahat ya Reja ya. Lo nggak suka sama orang Tegal. Enggak. Kan Gornya doang. Gornya doang. Itu cerminan mereka loh? Enggak. Enggak. Karena gue beberapa Gor Jawa juga udah pernah ya. Bahkan gue Bojone Gornya juga pernah tuh sebelum pandemi. Iya. Jadi memang banyak Gor di sana tuh yang untuk akses naiknya ke tribun tinggi. Tapi pas udah nonton di atas tuh emang agak kehalingan ya. Itu buat ngeliat lapangannya langsung. Iya. Dan Tegal Salatan juga sepertinya kayak gitu. Yang berikutnya ada Gor UNESA. Ini di Surabaya yang jadi tuan remah di pekan ketiga. Nah ini kan kalau secara kota menurut gue aksesnya lebih mudah ya. Iya. Karena Surabaya ditempuh dengan kereta emang agak jauh sih. Bikin punggung jadi lurus ya kalau dari Jakarta ya. Betul. Tapi bisa kereta, bisa pesawat juga cuma sekitar 30-45 menit buat ke Gor. Kemudian di wilayah Gor juga kan banyak mall, banyak kampus. Banyak kos-kosan juga. Buat apa tuh? Maksudnya jadi lebih murah gitu. Iya lebih murah. Nah kalau lu liat UNESA sendiri kayak gimana Coach? Ya UNESA salah satu venue yang bagus ya. Gue menganggap bahwa mereka itu kan ada di lantai dua atau lantai tiga gitu lapangannya. Iya naik di lantai dua. Memang kalau lu lari di situ agak goyang. Lu serius, di lapangannya lu sebenarnya kalau lagi main tuh agak goyang. Tapi gedung yang baik justru yang goyang. Kenapa tuh? Tapi goyangnya jangan sampai goyang banget ya. Maksudnya itu kan konturnya pada saat gempa kan mereka menyesuaikan. Seperti itu. Itu awalnya sih gue bilang kok goyang ya gitu. Nyata ada konser dangdut. Waduh. Tapi dulu ya di awal-awal kalau gak salah UNESA itu sempet lantainya itu agak sedikit melendung ya. Gak rata. Gak rata. Ada tapi udah rapi sih katanya. Jadi akses bagus, lokasi tempat makan juga banyak, ada mall-mall juga. Ini penting ya kenapa gue menganggap kayak hal-hal seperti itu penunjang ya. Karena nantinya misalnya lu keluarga yang mau nonton. Lu gak tau nih lu anak istri lu misalnya mau taruh, gak nyaman nonton. Lu bisa mereka di resto-resto atau cafe-cafe yang ada atau mall. Atau sebaliknya coach ya kayak orang lagi di mall atau lagi pengen jalan kemana terus ngeliat pada apa nih di gor. Ternyata ada pertandingan pusal akhirnya mampir kan juga bisa kayak gitu juga ya. Kurang kerjaan sih lu. Maksud gue lu mau ke mall terus tiba-tiba nonton. Iya siapa tau kan hari Sabtunya ke mall. Wah sampe hari Minggu nih ada pertandingan pusal. Hari Minggunya akhirnya dia ke mall lagi. Keluarga nganggung. Keluarga nganggung. Tapi masalah dari UNESA nih menurut gue di atap ya. Kan di atapnya tuh agak kebuka coach. Itu menurut lu gimana? Sebetulnya gini. Kalo gue bilang itu kan tadi buat sirkulasi udara ya. Iya. Tapi permasalahannya memang sirkulasi udaranya bagus. Tapi dari segi kalo misalnya tampias itu yang menjadi PR gitu. Dan itu yang terjadi di beberapa tahun sebelumnya. Nah itu diakalin pake tutup terpal. Tapi kalo lu perhatiin anginnya kenceng. Itu kadang-kadang terpalnya juga terbang, terbang-terbang gitu. Jadi ya gue gatau sih solusinya kayak gimana karena gue bukan arsitek juga. Gue mau bilang kuli loh. Gue menyesuaikan banget. Gue emang don't to earth. Tapi emang gue kalo gak salah dulu sempet ampe malem ya. Ampe malem juga gitu. Pertandingannya karena ya. Baru dipel, tampias lagi, tampias lagi. Dan itu sempet jadi masalah sih. Gak cuma UNESA. Dulu tuh ada Gorsaburai, Lampung. Iya. Itu sampe jam setengah satu. Gue kira ramadhan turnamen. Gue bilang nih, wih sahur cup nih gue bilang nih. Gak taunya Liga Pro. Beneran kan? Beneran nih kalo gak salah jam setengah satu, beneran. Sama UNESA tuh kalo gak salah. Ruang gantinya juga belum terlalu ideal sebenernya ya. Tapi lu, gini loh. Kalo lu bicara ideal. Kalo lu comparisonnya dengan gor-gor yang ada. Ini masih cukup oke. Masih oke. Paling kacanya ditutupin aja ya. Iya. Paling itu gue liat Ricardinho lagi ganti banget aja nih di atas. Iya, iya. Dia ada inian, ada apa darian. Kacanya. Iya. Jadi harus ditutup-tutupin emang beberapa. Tapi gak parah lah. Ada beberapa gor yang lebih parah lagi. Jadi kalo UNESA lu lihat dari 100-110? 7 lah. Kalo gua 7,5 lah. Wih. Karena secara ukuran lapangannya tuh enak sebenernya. Iya. Buat nonton dan buat orang penonton tuh ngeliat ke lapangan juga enak. Gua 7 karena orang tua. Gua harus naik tangga dua lantai kan pegel. Harusnya ada lift dong. Kalo ada lift lah 9 lah. Berikutnya Pang Suma. Ini gor yang membuat Ricardinho terpukau. Yes. Dengan animonya. Dan masih akan digunakan lagi pada musim ini walaupun tidak sebanyak di musim lalu. Karena musim lalu kan turun rumahnya kancil sama Radit. Iya. Tahun ini memang hanya kancil. Nah ini kalo lu liat. Pang Suma dengan animonya. Dan juga dengan ukuran lapangnya sebenernya tidak terlalu ideal. Iya. Gimana kancil? Atmosfer Pang Suma tidak sesuai dengan fasilitas gor Pang Suma itu sendiri. Artinya kebanting. Gimana juga kancil beruntung punya Pontianak fans. Yang sangat luar biasa. Bahkan menurut gua bukan cuma Pontianak. Kayaknya Kalbar yang dukung. Mereka beruntung lah. Mereka punya fans yang sangat luar biasa. Bahkan kalo mereka jadi tuan rumah itu. Cuan 150 juta aja mah satu hari mah dapet lah. Gitu. Dengan satu pertandingan yang mereka mainkan. Siapapun lawannya. Tapi gua menganggap bahwa itu gak sebanding dengan. Fasilitas itu sendiri. Yang dari gua tahun berapa ya. Di awal mereka jadi tuan rumah. Itu katanya mau di renov. Yang gua bilang kan. Gua berdua bilang mau renov, renov, renov. Gak di renov, renov gitu loh. Dan kemarin kan sampe jadi tuan rumah FFU 20. Bahkan kancil main pun gak ramai-ramai banget gitu. Jadi emang ada perbedaan mungkin karena mainnya weekday juga segala macem. Jadi gua menganggap Pang Suma ini kalo low rate nya secara gor. Ya jelas ini jauh dari harapan. Dan kalo kita bicara fasilitas sarana dan prasarana. Ruang gantinya. Atau studio bola lop ini masih gedean studio bola lop. Beneran. Udah gitu mereka gak ada lampu. Maksudnya lampu ini tembak. Lampunya juga emang. Lampunya agak redup gitu. Lampu asli gor nya ya. Iya. Masa pake lampu tambahan. Dan tempat duduknya juga pake kursi kondangan. Yang citos. Ini pake merek datu gua. Yang 25 ribu per hari kalau gak salah. Jadi. 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 Ya kalo gua. Gua liat. Kan yang gua bilang tadi ya. Ada transit. Transit itu pake tenda aja. Iya bener. Tenda Sarnaville. Kalau di Pang Suma ya bener. Iya. Gua kayak artis nunggu gitu. Aduh. Kayak ini ya karnaval. Karnaval yang kota-kota tuh ya. Kayak artis inbok lagi nunggu tampil gitu kan. Jadi. Jadi satu tenda tuh sama Ariel gitu ya. Riders nya. Ya paling juga Sabana. Merek lagi. Merek lagi. Gak apa-apa produk lokal. Tapi gua. Gua ngap sih. Ya itu aja sih. Kalau gua bicara rate. Memang Pang Suma nih salah satu yang. Sangat. Sangat apa ya. Sangat mengkhawatirkan. Tapi. Itu semua ketutup dengan atmosfer yang sangat luar biasa. Ya tapi kalau kita bicara gubernurnya ya. Katanya. Goreng baru di Kalimantan Barat. Di Pontianak itu bakal jadi. Akhir 2023. Iya. Itu bangunannya gua udah liat sih kemarin pas ke Pontianak. Ada bangunannya. Ada ada. Gua juga ngeliat ininya gua. Kayak video. Video jualannya Veneros gitu apa sih. Oh. Video properti lah gitu. Yang Senin harga naik. Gitu. Gua udah liat sih. Jadi. Kabarnya. Ini bakal segera jadi. Goreng baru di Pontianak. Dan ini. Kita harapkan juga bisa dipakai nanti buat. Futsal ya kedepannya. Iya. Tapi. Ratingnya berapa Coach? Pang Suma. Ini kalau misalnya bicara. 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 Bicara sih ya. Buat gua 6-10. Gua juga 6-10 sih. Cuma ketolong karena penontonnya emang paling keren ya. Iya. Kalau lu bicara sama atmosfer mereka bisa 8. Bener. Jadi memang kita harapkan. Semoga Goreng cepet jadi. Biar bisa pindah dari Pang Suma. Karena kalau Pang Suma udah gak ketolong. Karena ukurannya itu ya. Ukurannya pun. Udah mepet lah. Dengan kanan kiri depan belakang. Betul. Udah mentok. Iya. Ya gak bisa lah. Lebih mahal biayanya daripada bangunan baru kayaknya. Iya mungkin juga apa. Kontur bangunan juga bisa goyang. Dan. Berikutnya ini ada Gore Ken Arok. Di Malang. Nah ini kalau Ken Arok lu pernah Coach? Gua pernah. Tapi saat itu gua bukan. Pas masih Ken Arok ini. Menjabat. Enggak dong. Enggak dong. Kebetulan kan gua video call sama Ken Dedes. Jadi. Gua pernah waktu. Ada kayak coaching clinic gitu lah. Gitu. Bukan coaching clinic sih. Ngeliat. Ngeliat team power prof lah. Kalau gak salah gua kesana. Dan. Dan. Secara. Apa ya. Kayak tribun. Kan di atas lah. Ngampun. Tribun malah di bawah. Ngomong. Nontonnya gini. Nonton aquarium ya. Jadi. Jadi kalau gua bilang sih. Gore lama ya. Gore lama. Tipikal-tipikal Gore lama kan ya. Ya seperti itu. Kalau gak salah juga ukurannya juga. Gak full-full banget. Artinya mepet akhirnya. Kalau dipakai buat. Buat. Standar pertandingan futsal. Nasional sendiri. Ya. Akses penonton juga sebenarnya itu agak sedikit jauh ya. Kalau gak salah deket ini ya. Deket sama. Apa. Kanjuruhan ya. Iya. Karena kalau yang di tengah kota. Gajayana. Iya kan. Lo nonton kan. Lo nonton gak sih. Oke. Terus. Akses penonton. Ya lumayan jauh. Alimo penonton. Nah ini menarik sebetulnya. Bagaimana memindahkan penonton sepak bola. Ke futsal itu yang menjadi PR menurut gue. Karena. Sebagus apapun unggul pun ya. Unggul FC. Sebagai tuan rumah. Belum. Mampu untuk membuat. Penonton untuk nonton gitu. Iya. Jadi memang harus dibuat ya atmosfer buat menontonnya itu. Untuk kemudian menciptakan brand unggul sebagai kebanggaan kota malam. Yes. Agar kedepannya memang. Unggul bisa jadi salah satu tim dengan basis penonton yang juga kuat. Dan itu. Sekali lagi memang tidak bisa dibuat dalam satu atau dua musim. Tapi dengan kesinambungan mereka dan keseriusan mereka. Gue rekenarok. Ini kan kita hanya mendengar lah. Cerita-cerita yang pernah kesana. Atau lu pernah tapi udah agak lama. Ada pernah 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 pernah. Rating gak berapa coach? Ya mereka juga ada ruang gantinya kok. Ya. Standar lah. Sama lah kayak mungkin kayak UNESA kayak gitu. Gak terlalu wah-wah gimana. Jadi gue pikir ya. Gor yang aman lah ibaratnya ya. Artinya standar minimal dapet. Ya. Masih enam sih gue belum. Gue tujuh lah. Karena gue belum pernah kesana. Jadi nanti. Semoga suatu saat gue bisa kesana ya. Buat nilai langsung. Kalau lo belum pernah kesana harus boleh tinggi. Enggak. Enggak gitu coach. Enggak gitu dong. Aman aja. Biar aman. Tujuh kan paling aman tuh. CR7. David Beckham. Enam Robby Darwish. Berikutnya GBK Palu. Ini di Sulawesi Tengah. Iya. Dari tuan rumah. Moncong Bulo Muda. Jujur gue belum pernah kesana. Belum pernah ke Palu juga. Tapi ini Gor yang paling menyita perhatian coach. Karena secara luks ya. Ini. Gornya modern banget. Bagus. Terus kita lihat lantainya. Ini vinyl. Iya. Ini salah satu Gor yang debut ya. Iya. Buat musim ini. Dan bisa dibilang ini Gor yang sangat standar. Sangat bagus. Gue belum pernah kesana. Gue pernah ke Palu. Tapi waktu itu. Gor ini belum jadi kayaknya. Waktu gue ke Palu di pas pandemi. Kepalu kok sakit gak? Kepalu. Wow. Menuju sana. Menuju Palu. Tapi ini Gor. Tempatnya pemain-pemain Tarkam. Pulau Jawa. Ya pokoknya seluruh Indonesia lah. Bukan Pulau Jawa Sulawesi juga. Papua juga kalau gak salah. Mereka main disana. Dan ini. Kalau gak salah Ricardino main disini. Ricardino sama Evan. Main disini. Dan ini Gor yang sangat luar biasa sih menurut gue. Kalau. Lihat looksnya ya. Video-video pertandingan yang dilakukan disana. Ini gue berharap banget. Dia moncong bulu berarti Tuhan rumah. Ya. Ya gue berharap banget. Ini bisa animonya sih yang gue lagi pertanyakan. Tapi. Kayaknya bakal rame. Ya. Karena ini bakal rame banget sih. Dan. Standar Gornya juga. Kalau ngeliat dari bentuknya segala macem. Oke. Ini. Ini bisa jadi salah satu Gor terbaik musim ini sih. Ya menurut gue. Ini Gor yang paling ditunggu tentunya musim ini. Dan kalau kita bicara futsal di Sulawesi ya. Animonya memang luar biasa. Dan inilah. Kenapa memang. Harus ada tim-tim dari Sumatera. Dari Sulawesi. Dari Kalimantan. Agar. Pada akhirnya memang Gornya. Menyebar. Dan. Orang-orang yang susah buat ke Pulau Jawa ya. Mereka bisa menonton di dekat. Daerahnya sendiri. Salah satunya adalah. Palu. Dan kalau kita ingat dulu di Gor Sudiang. Juga di Makassar. Memang atmosfernya. Luar biasa ya. Ketika dulu Pinky Boys main disana. WPKMBU main disana. Dan. Kita menunggu. Berapa nanti kemudian penonton yang akan datang. Tapi kalau misalnya. Untuk. Menilai dulu Coach nih. Sebelum menjadi tuan rumah. Berapa nilai lu untuk Gor ini? Kalau. Ya gue sih. Lihat dari. Semuanya yang. Yang gue lihat ya. Terus juga. Beberapa pemain juga. Yang pernah main disana. Segala macem. Ya menurut gue sih. Ini bisa. Di angka tujuh setengah sih. Gue 8 per 10 sih. Jadi. Ini. Rating awal ya. Sebelum menjadi tuan rumah. Nanti kan kalau udah jadi tuan rumah. Kita tahu. Apa lebihnya. Apa kurangnya lagi. Ini bisa naik ya. Just tengah ya. Ini udah gak gapas. Bisa turun juga. Kalau penontonnya sepi. Ya benar. Kalau rame. Ya oke lah. Ya dan kita juga belum tahu ya. Akses. Ke GOR nya tuh. Kayak gimana. Dari bandara seberapa lama. Kan itu. Gak jauh-jauh aja sih. Kalau di mereka sih. Gak jauh-jauh banget. Itu tadi. GBK Palu. Dan berikutnya kita sedikit bergeser. Ke GOR untuk. Woman Prof. Salik. Dimana ada. GSC. Ini di. Palembang. Sumatera Selatan. Juga sempat. Menjadi Tuan Rumah ya. Ketika Muara ini. Menjadi. Tim yang promosi. Dulu. Satu kali ya. 2021 ya. Apa 2020. 2021 gak ada liga ya. 2020 atau 2019. Sempat. Jadi Tuan Rumah. Dan menurut lu. Gimana Coach GOR ini. Dan. Kalau kita lihat sih. Sebenernya. Ini GOR tradisional lagi ya. Dan mungkin. Satu hal yang. Harus kita kritik dari GOR tradisional adalah. Tidak ramah. Penyenang disabilitas ya. Karena. GOR nya tuh tinggi-tinggi banget. Dan kemudian. Gak ada lift. Gak ada misalnya. Tangga yang gak curam gitu. Yang gini ya. Yang apa. Jalanan rata gitu ya. Buat roda gitu. Ya emang. Kembali lagi sih. Kalau gue belum pernah kesana. Jujur aja. Dan emang ini agak sedikit tricky. Kalau misalnya gue rating juga. Cuman kalau. Kita bicara. Ya. Gue suka dengan. Statement tadi. Terkait dengan penyebaran. Ini penting. Karena. Pusat Kalimantan Barat. Bisa jadi hebat. Atau jadi animonya luar biasa. Ya karena kancil. Dua ribu enam. Dua ribu tujuh belas. 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 Jadi gue. Itu. Kalau misalnya ada. Klub Liga Pro disana. Bisa menghadirkan. Pertandingan. Sekelas Liga Pro disana. Atmosfer kompetisinya juga. Sorry. Atmosfer futsalnya. Futsal jadi bagus lagi gitu. Dulu juga. Di Mataram. Sebelum jadi. Famos. Oke juga. Gak keliatan kan. Futsal NTB. Tapi begitu ada Famos. Sampai sekarang kan. Pemain-pemain NTB bahkan. Baik yang bagus gitu. Lampung juga kan. Lampung juga. Jadi menurut gue. Bagaimana menghidupkan sebuah. Provinsi atau kota. Futsalnya ya. Hadirkan. Pertandingan. Kelas. Nasional. Disana. Kalau gue dari segi animo ya. Menurut gue sih. Sebenernya Sumatera Selatan tuh. Untuk. Olahraga. Gak terlalu. Gak terlalu se wow itu. Karena Sriwijaya FC pun. Yang sempat berkali-kali jadi juara ya. Sebenernya. Ya terlepas sebenernya. Terpecah jadi tiga kubu ya. Sriwijaya saat itu. Tapi. Gor. Jakabaring pun. Jarang full. Gedean Jakabaringnya. Iya sih. Tapi. Yang gak fullnya tuh. Bener-bener. Banyak banget spot yang kosong. Dan. Volley juga sempat disitu. Secara animo. Gak se wow. Di kota-kota lain. Dan. Salah satu hal yang mungkin. Jadi keunggulan dari Palembang. Adalah. Aksesnya mungkin. Lebih mudah ya. Karena. Secara penerbangan. Banyak yang ke Palembang. Terus dari. Bandara. Ke mana-mana tuh. Ada MRT. Ada. Transmusi juga disana. Jadi. Mungkin itu yang jadi keunggulan. Dan Gornya gak jauh lah. Dari. Pusat kota. Itu yang mungkin jadi keunggulan. Biar. Setelah main. Bisa melipir-melipir lah. Ke desa PMP. Kemana. Apalagi kan. Yang pertandingan sana kan. Pertandingan Putri aja kan. Dan. Pertandingan Putri kan. Bisa bilang. Minim penonton lah. Agak sulitnya disitu. Kalau lo rating. Buat. GSC. Gue mau rating. Tapi gue gak terlalu ini sebenernya. Masih. Masih. Inilah. 6 aja lah. Ya 6. Setengah per 10 lah gue. Karena gue orang Palembang. Jadi gue naikin dikit. Oh lo orang Palembang. Oh iya iya. Lo orang Palembang bener. Next. Juga dari Gor WPFL. Ini ada Gor Pancasila. Ini. Buat yang belum tau. Gornya ada di tengah-tengah kampus UGM. UGM. Jadi. Disamping Stadion Pancasila. Yes. Lo pernah kesana kan? Lewat. Kemarin waktu gue ke Jogja. Lewatin Gornya. Kan ada pertandingan antar mahasiswa waktu itu. Tapi gue gak masuk. Cuma. Gue ngeliat di. Apa. Live streaming oke juga sih. Iya. Ini salah satu Gor yang cukup modern lah ya. Iya. Secara. Tribun. Memang gak banyak sih. Kayak Gor UNJ ya. Bahkan lebih banyak UNJ. Lebih panjang. Tribunnya UNJ. Kalau Pancasila ini lebih sedikit. Lebih ke atas ya. Tapi. Lebih ke atas. Dan single seat. Iya. Artinya secara kapasitas. Kayaknya seribu. Belum tentu sampai sih. Nah ini mungkin jadi salah satu kekurangannya ya. Buat Gor Pancasila. Tapi kalau buat. Kita bicara WPFL. Kayaknya udah. Lebih dari cukup sih. Dengan Gor seperti ini. Iya. Sebenernya ya WPFL ini yang masalah. Emang mendatangkan penonton di pertandingan Putri. Emang. Iya. Apalagi kan sekarang Putri ini bener-bener. Satu hari Putri doang ya. Iya. Kalau dulu kan biasanya diselipin sama Putra. Diselipin gitu. Jadi ya menurut gue. Secara sarana-sarana bagus gitu. Iya. Asus penonton juga oke lah. Benar. UGM. Apalagi banyak kos campur. Hahaha. Kosan lagi. Maksud gue gini loh. Kos campur itu kan jadi. Iya. Yang dari luar kota. Pelatih kan cowok. Kemain cewek. Kesana aja sama kini luar. Hahaha. Ya. Artinya sarana-sarana oke. Asus penonton juga oke. Animo yang jadi PR sih. Iya. Ini. Jogja sebenernya jadi kota yang paling ditunggu ya. Setiap tahun ya. Sebetulnya. Sebetulnya ini salah satu. Maksudnya gak ada pertandingan. Tanpa bermaksud mendiskreditkan ya. Tapi kualitas pertandingan Putri. Emang kan gampang ngebaca banget. Iya. Dan mendingan. Tapi kalau gue jadi komentator seneng sih sebenernya Putri. Cepet hamis. Lebih cepet selesai. Karena gak banyak laut kan. Iya. Gak banyak berantem juga. Hahaha. Gak banyak kepel juga. Iya. Tapi. Tapi sih. Ya 6,5 lah. Karena sarana dan persarananya oke. Kalau gue. Atau asesnya. Justru 8 per 10 ini. Kenapa? Menurut gue ini. Gore bagus banget sih sebenernya. Bahkan udah. Animo gak masukin? Ya. Missnya di Animo doang. Tapi secara prasarana. Kemudian secara akses buat kesana. Ini gampang banget. Di tengah kota. Terus. Kemana-mana gampang. Jogja juga. Kalau kita kesana. Buat nonton. Sampingannya banyak. Banyak lah. Satek latak. Kopijos. Tengkeleng gajah. Tengkeleng gajah. Nah. Sayangnya memang. Kalau Animo nih. Sarkem. Kita masih. Kan. Eh. Di Sarkem tuh. Ada banyak juga. Jualan kembang. Kan deket lain nih. Dekat stasiun. Tapi. Gore Pancasila. Emang jadi salah satu. Yang modern. Bisa jadi. Contoh lah. Buat. Yang nanti mau bikin Gore baru. Mungkin. Dan. Kemarin juga udah sempat dipakai IBL. Di. Tahun 2023. Terakhir. Ini ada Gore. Pocky. Di Jakarta. Ini juga udah sering banget. Buat jadi. Tuan rumah. Liga Football Profesional. Ya. Lu pasti udah. Puluhan kali lah. Dateng ke Gore ini Coach. Ini lu udah hatam banget nih. Tukang parkirnya siapa. Iya. Siapa yang nyikatin WC. Ormasnya gue tuh. Waduh. Ya Pocky nih. Waktu ASEAN game. Jadi tuan rumah bola tangan ya. Iya. Dan di ASEAN game itu. Banyak renovasi yang bagus. Secara fasilitas. Terutama ruang ganti. Ruang ganti. Sangat layak banget. Terus juga. Kalau kita bicara. Single seat juga. Tribunnya. Segala macem. Ya. Yang gue sayangkan. Mungkin. Akses. Kita tau. Kalau udah Sabtu minggu disana. Macetnya minta ampun. Kayaknya. Kalau udah disana. Kayaknya mendingan pulang. Agak malem sekalian. Gitu kan. Atau lu markirnya di. Mall. Di Bubur Junction. Tinggal lu jalan. Walaupun markirnya agak. Agak mahal. Cuma. Akses untuk ketol. Langsung. Langsung masuk gitu. Dan itu. PR sih menurut gua. Kalau secara kualitas. Oke. Tapi. Secara akses PR. Animo ini yang gue sayangkan. Udah mulai menurun. Iya. Dulu soalnya. Bagus ya. Animo Popki sebenarnya. Iya. Tapi sekarang kalau kita lihat. Mulai menurun. Rating berapa coach. Buat Gor Popki. 7 setengah lah. Gue juga. 7 persepuluh lah. Jadi. Ini Gor yang memang. Dan. Diuntung kan karena. Renovasi Asian Games ya. Betul. Jadi. Secara akses ada di pinggir Jakarta. Walaupun mepet-mepet Bekasi lah ya. Tapi. Pada akhirnya. Buat parkiran dan lain-lain tuh. Sebenernya agak. Sulit. Apalagi. Rebutan sama yang Persami ya. Betul. Jual madu. Ya itu. Jadi rating kita buat Gor-Gor. Di Liga Futsal Profesional musim ini coach. Mungkin lu ada rekomendasi lagi lah. Buat tahun depan. Mungkin Gornya bisa dimana. Sambil melihat juga. Mungkin. Ada klub-klub dari sini-sini-sini nih. Harusnya bisa. Jadi tuan rumah dimana gitu. Ya kalau. Ya. Maksudnya kalau. Kita kehilangan Jogja ya. Ke kehilangan UNY. Ke kehilangan. Among Rogo. Ke kehilangan. Apa. UNY. UNJ. Dan. Gue menganggap bahwa. Itu Gor-Gor yang layak ya. Sayang hilang. Terus juga momentum. Kayak Final Four dulu. Udah gak ada lagi magisnya. Di Stora gitu misalnya. Bahkan DBL udah bisa di Indonesia Arena. DBL Jakarta loh. DBL Jakarta. Oke. Jadi ya kalau gue pikir. Mudah-mudahan. Bisa. Kedepannya. Balik lagi. Yang Jakarta mampu untuk. Main di. Kemarin Istora. Provider. Anak-anak SMD bisa. Jadi itu harapan kita Coach. Semoga nanti. Gor-Gor yang dipakai. Semuanya layak. Semuanya bisa. Menyajikan. Bukan hanya tontonan yang menarik. Tapi juga menarik. Untuk ditonton. Para pemirsa di televisi. Terima kasih Coach Donzol. Terima kasih juga buat pemirsa Bola Lop. Yang sudah setia menyaksikan Full Salt Talk. Bersama gue Reza Pradita. Dan juga Coach Donny Gianfranco Zola. Jangan lupa juga buat. Like video ini. Comment video ini. Kalau anda gak suka sama Coach Donzol. Comment aja kok apa-apa. Jangan lupa juga buat subscribe channel Youtube Bola Lop. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.